Salam Engrover Halo sahabat mangcil Kenali nih nama aku Siti Munawaroh Biasa dipanggil Muna Aku juga merupakan salah satu sahabat Mat Gesem Nah, kali ini aku mau membacakan salah satu dongeng dari Mat Gesem Yang berjudul Gendut Tapi Imut Langsung aja yuk kita dengerin ceritanya Alkisah di Rawamengruf Siang itu tutus si lembu laut di Ecek Soma Si kardinal yang nakal sewaktu berbelanja di pasar Gendut lagi belanja apa? Ecek Soma sambil tertawa sinis Belanja sayuran? Aku memang gendut Tapi aku imut Jawab tutus sambil tersenyum bersoroh Tiba-tiba Tas belanjaan Soma di copet Dia berteriak Minta tolong Tutus tak tinggal diam Berkat tubuhnya yang besar Dia berhasil menangkap pencopet itu Maafkan aku, Tus Kata Soma Berkat kebaikannya dalam menolong Bibik Mumun Sang Lamun penjual sayuran Juga membagikan gratis aneka sayurannya untuk tutus Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Buat teman-teman manggil semua Kebaikan atau keburukan yang kita perbuat Pasti akan berbalik akibatnya kepada kita Yuk, jadi baik Cerita dari gendut tapi imut ini memiliki edukasi Edukasi mengrofnya adalah Tentang lembu laut, trikekus manatus Dan ikan kardinel, apogonilasoma Keduanya juga merupakan binatang yang berhabitat di perairan hutan mengrof Lembu laut memangsa lamun, rumput laut, ganggang, mengrof Dan terkadang ikan-ikan yang kecil Binatang yang suka makan hingga terlihat gendut tapi imut ini Berstatus dilindungi Populasinya terus menurun seiring dengan Semakin maraknya penebangan pohon mengrof Juga karena terjaring-jaring nelayan Sementara itu, apogonilasoma adalah salah satu jenis ikan kardinel Yang sering ditemukan di akar-akar mengrof Hingga perairan dekat pertambakan Nah, gimana nih? Seru kan cerita dari mat kesem Gendut tapi imut ini Nantikan juga dongeng terbaru dari mat kesem selanjutnya ya Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia Semangat, Mangrover! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!